Intro Syederalun baru-baru ini heboh video yang memperlihatkan Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma hari ini yang memarahi seorang pemuda di Aceh Timur. Menurut informasi, pemuda tersebut merupakan seorang wartawan dari salah satu media di sana. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Ad4Mess. Diketahui, Menteri Sosial Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja dalam rangka peletakan batu pertama bantuan rumah tahan gempa saat pembangunan rumah sejahtera terpadu atau RST di Desa Senumbuk Simpang, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Dalam video itu, Menteri Sosial Republik Indonesia terlihat memarahi salah satu pemuda pada saat melakukan kunjungan kerja tersebut. Tindakannya itu kembali menjadi sorotan netizen. Lantaran dirinya memarahi seorang pemuda yang menghadiri kegiatan kunjungan kerja mensos Risma itu. Tampak dalam video, Risma memarahi seorang pemuda yang ingin bertanya kepada dirinya. Tetapi, Risma tidak menanggapi dan tidak mau menjawab pertanyaan pemuda tersebut. Dikutip dari akun Instagram AdSeputarAceh, ternyata pemuda tersebut merupakan seorang wartawan dari media reportase global yang bernama Roniha. Mulanya, Risma memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir untuk bertanya. Namun, ada seorang pemuda yang ingin bertanya langsung kepada Risma. Pemuda tersebut baru saja mengucapkan salam, tetapi Risma langsung menolak untuk memberikan jawaban. Meskipun Risma menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut, wartawan itu tetap ingin melontarkan pertanyaan kepada Risma. Risma pun langsung menolak dengan keras, karena dirinya ingin mendahulukan pertanyaan dari wartawan media lain. Suasana di sana sempat memanas, hingga akhirnya kejadian tersebut dilerai oleh beberapa orang yang ada di sekitar. Sontak saja video yang memperlihatkan Risma memarahi wartawan itu menuai respon tidak baik dari netizen. Diketahui kunjungan kerja atau Kun Kermensos Republik Indonesia, Risma ke Kabupaten Aceh Timur, didampingi oleh PJ Bupati Aceh Timur, Insinyur Mahyuddin, serta Forkopimda Aceh Timur. Kehadirannya dalam rangka peletakan batu pertama bantuan rumah tahan gempa dan bantuan modal kewirasaan untuk 11 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Senobuk Simpang dan Damapuluhdua Kecamatan Darul Aman Aceh Timur pada Rabu 1 Februari 2023. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.